Intro Kembali lagi pada video pembelajaran praktikum dasar limu tanah Pertemuan kali ini saya akan membawakan praktikum ketujuh Yaitu penetapan pehat tanah dengan perbandingan air dan tanah Ketersediaan unsur hara esensial yang ada pada tanah itu dipengaruhi oleh pH tanah Dan pH tanah merupakan sifat kimia dari tanah sebagai media tanah Tujuan penelitian ini yaitu untuk meneliti besarnya pH akibat pemberian air yang beda dan pelarut yang berbeda Pada praktikum ini bahan yang saya gunakan yaitu tanah kerik udara Lalu larutan KCL 1N dan air Untuk alat-alat yang digunakan Yang pertama ada 4 buah N-Line Meyer Kemudian 1 buah Becker Blast Kemudian batang pengaduk Setelah itu sendok tanah Dan timbangan analitik Serta alat pengukur pH atau pH meter Langsung saya pada prosedur kerjanya Yang pertama kita timbang tanah sebanyak 10 gram Terima kasih telah menonton! Setiap 10 gram tanah Ini kita masukkan kepada N-Line Meyer Keempat buah N-Line Meyer ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian untuk N-KCL itu perbandingannya 10 gram tanah dibandingkan dengan 50 ml KCL Nah setelah itu setelah kita masukkan tanah ke dalam N-Line Meyer Untuk N-Line Meyer yang pertama Maka kita mencampurnya dengan air Yang artinya 10 gram tanah dicampurkan dengan 25 ml KCL Yang artinya 10 gram tanah dicampurkan dengan 25 ml air Untuk perbandingan selanjutnya Untuk perbandingan selanjutnya kita campurkan 10 gram tanah dengan 25 ml pelaruk KCL 1N Setelah kita campurkan dengan 30 gram tanah di dalam N-Line Meyer ini Setelah kita campurkan 10 gram tanah di dalam N-Line Meyer ini 1 banding 2,5 dan 1 banding 50 yang dilarutkan dengan air ini diguncang selama 15 menit Untuk yang 1 banding 2,5 yang diberikan pelarut ke CL ini diguncang selama 30 menit Sebelum diguncang kita aduk Masing-masing engan air kita aduk Agar campur antara air dan tanah Setelah tanah tercampur dengan pelarut ke CL atau air Maka kita guncang masing-masing yang sudah saya sampaikan Untuk pelarut air 15 menit dan untuk KCL itu 30 menit Untuk cara mengguncangnya ini kita guncang seperti ini Untuk air 15 menit Untuk KCL 30 menit Setelah kita guncang masing-masing engan air Dengan ketentuan waktu Maka kita dapat mengukur pH-nya menggunakan alat pH meter Maka kita guncang masing-masing engan air Nah untuk perbandingan 1 banding 1 Dimana 10 gram tanah ditambahkan dengan 10 mili air pH-nya 6,50 Dan untuk perbandingan yang kedua 1 banding 2,5 pH-nya 6,56 Untuk perbandingan 1 banding 2,5 pH-nya 6,72 Untuk perbandingan 1 banding 2,5 Yang dicampurkan dengan pelarut KCL pH-nya 5,78 Nah dari percobaan pada praktikum ini Dapat diketahui bahwa semakin tinggi pelarut yang kita gunakan Maka semakin tinggi pula pH yang dihasilkan Cukup sekian pada praktikum ini Kita berjumpa kembali di praktikum selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!